Malam UNIS Tangerang Gue seneng banget bisa undang stand up di UNIS Tangerang Salah satu universitas terbaik di Indonesia Tepuk tangan di Indonesia Yang cowok, ganteng-ganteng, yang cewek Berhijab semua, gue seneng banget juga Sekarang bisa ngeliat langsung sama mama dede Curhat dong ah Ma dede Perudungnya tebal Disini ada yang kenal gue gak sih? Astaga Kenalin nama gue Afib Suci 5 Suci ada yang tau gak Suci? Tepuk tangan, ada yang tau Suci? Tau ya, senang komedi di Indonesia Dan gue kayaknya tuh keren Ya gak terlalu keren-keren amat sih Gue ngerasa keren tuh cuman di Suci doang waktu di Suci 5 gitu Keluar tuh gue gembel lagi gitu Tapi alhamdulillah semenjak gue masuk stand up gitu Temen-temen gue tuh banyak yang Ya so asik cuman ini salah tempat gitu Banyak yang nanya-nanya, tapi nanyanya gak penting Gue lagi jalan ke warung kan nih Sekarang kan alhamdulillah gue masuk TV-TV stand up tuh Ya asik dah WD Gue Mana sih? Ma, ma dede WD mah itu mah Lo sama dede juga nih banyak amat Enggak gitu kan Lagi jalan gitu kan Lagi ke warung, lagi ke warung Lagi ke warung Weh, Afib Lo gak stand up, Pip Ya ini lagi di warung, *** Stand up kok ada tempatnya di panggung gitu kan Ya gimana sih lagi di warung Kecuali gue lagi disini diem tuh Lo boleh nanya Pip gak stand up? Diam aja tuh Marilah seluruh Masa gue, Pip lo gak stand up di warung gitu kan Gue sebel banget sama lagu *** Di warung begitu kan gak enak ya kan Ya, harusnya tuh dia semua harus ditanyain dong gitu kan Kalau emang misalkan dia orang so asik harus ditanyain Gimana kalau misalkan gue tuh tukang kali kubur gitu kan Bagi jalan Weh, ah Pip Gak kali kubur, Pip Nih, nih Lu masuk lu sini, masuk, masuk Terus gue tinggal di perkampungan Gue tinggal di perkampungan Yang rumahnya tuh cuma dibatesin sama tembok Jakarta kan biasanya begitu ya kan Ini rumah, samping tembok rumah Itu yang gak enaknya tuh Tinggal di tempat kayak begitu Kita tuh gak bisa nyembunyiin aib loh Bener Ini jangan katanya tetangga gue berantem nih Nyamuk aja, tabrakan, kedengeran gue Kamu Bener gitu kan Yang gak enak tuh uset Kalau malem-malem tuh Di samping tetangga gue berantem gitu kan Namanya orang Betawi kan Bucuk dah lu Biduan aja lu software Gue kakak lu kasih makan Suami duraka lu Gumprang, gumprang, gumprang Gue tau nih cuman Begitu keluar dia Sakan-akan gak ada apa-apa gitu Uh, malah sombong gitu kan Bo Semalam apaan, gumprang, gumprang I bet saya jatoh Kok gumprang Ya casingnya dari seng Sombong gitu kan Apaan lagi kan Itu yang nyanyi-nyanyi apaan Oh suami saya mau ke Eropa Kenapa emang? Mau ketemu Riana Itu yang disawar-sawar apaan? Ntar jadi Riana lagi nyanyi disawar gitu kan Gak gumpang tangan Terus yang gak enak banget Kalo misalkan ada anak kecil nangis Itu kalo gue setiap Setiap tidur siang gitu Ada tidur siang nih Kan namanya Tidur kan kita butuh konsentrasi juga ya kan Bener Mau tidur Samping anak kecil 5 tahun itu nangis Nangis minta duit 2 Rebu Amemaknya Wah 2 Rebu 2 Rebu Astaghfirullahaladzim Karena gue mau tidur gue samprin kan Nih Dek 2 Rebu Jangan nangis loh Iya mas Begitu mau ketidur lagi dia nunjak Wah mau mau 10 Rebu Mau 10 Rebu 10 Rebu Karena gue mau tidur Oh gue samprin lagi Astaghfirullahaladzim nih Dek Lu jangan nangis abang mau tidur Gue tidur lagi nangis lagi Oh 100 Rebu 100 Rebu Karena gue mau tidur gue ambil tuh duit Nih 100 Rebu Nih 100 Rebu nih Ambil Jangan nangis abang mau tidur Begitu ambil rumah gue yang nangis Ya Allah 110 Rebu hilang ya Allah 110 Rebu Gitu kan Terus di rumah gue juga Namanya perkampungan Ada yang namanya vokin Tau gak lu vokin Vokin tuh yang Semprotan nyemuk dipang berdarah Ya gue sih gak masalah cuman Bunyinya itu ganggu banget bener dah Setiap Sabtu tuh biasanya Dulu lagi tidur Kenceng Alah air wrecking bener nih Air wrecking lagi jalan Bertang tang 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 Begitu di setel nih Naikin langsung jadi sepeda Naikin langsung tuh Kenceng banget gila Udah gitu ya gue gak masalah dah Oke nyamuk pada mati gitu kan Cuman kadang kan baunya ini Baunya kan sesak gitu kan Kadang kita nyamuk oke nyamuk mati Cuman baunya sesak gitu kan Terus gue juga gak tau kenapa ini Setiap ada foging Ada foging Pasti ada anak kecil Satu dua anak kecil yang ngikutin gitu kan Gue gak tau motivasinya apa Cuman Ada asap anak kecil Masuk asap Begitu keluar seneng Ya maksudnya ngapain seneng gitu Dia berharap apa gitu Berharap apa dari masuk asap Begitu keluar Ngejadi ape-ape kan ya Dia boleh seneng kalo misalkan Ada asap Wah ada asap Masuk ngeet Begitu keluar jadi undertaker gitu Makasih gue Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih